Intro Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, are you here? I'm here Nah guys, yang ditunggu-tunggu ya, ini game horror Indonesia guys Nah, pasti kalian juga sudah tau banget, ya mungkin banyak, apa ya, isu-isu, bukan isu sih Banyak berita-berita, game ini tuh sudah riris yang ketiganya guys, yang capture ketiganya Yang kemarin kan gue udah mainin tahun 2019 kalau gak salah, yang capture keduanya dan ini yang ketiganya Nah, penasaran kalian apa gamenya? Nah ini gamenya, Pamali Oke guys, nah kali ini tuh Pamali tuh capture tiganya tuh jodohnya The Little Devil Dan ya The Little Devil tuh alias Tuyo ya, Tuyo yang kecil tuh Nah, jadi gue bakal mainin Pamali capture ketiga ini yang Tuyo ini Dan mungkin untuk gameplay yang pertama, misalkan part yang pertama ini gue, ya mungkin gak akan nyari ending guys Jadi gue bakal, ya kita ikutin errornya aja dulu lah gameplaynya Tapi kalau misalkan dapet ending ya syukur-syukur lah ya Gue gak tau sama sekali, gue belum pernah main juga guys, dan ini baru rilis tanggal 16 kemarin ya Jadi ini kalian nontonnya kan tanggal 17 ya, jadi kemarin kan gue yang record 16 gitu Oke gak usah lama-lama, kita langsung aja mainkan Pamali The Little Devil Langsung aja ke komputer, ini bukan ICS ya guys ya, ini komputer Pamali ya Oke ini dapet Kiki Kurnia Siapa yang nama Kiki Kurnia? Ayo ngacung, cung 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 Oke, halo ini ya ceritanya Semoga membantu kamu, cerita lengkapnya ada di Artron Man ya Kalau ada yang mau ditanyain lagi, tanya saja langsung Semoga proyekmu lancang Kiki Kurnia Proyek apa ya maksudnya? Kayaknya proyeknya re-ending gitu ya Oke siap Kiki Kurnia, thank you Oke ini lampirannya guys Suaranya itu Jadi pengen makan Siliut ya Kalian kalau orang Sunda pasti kalau denger lagu kayak gini tuh Bawahnya tuh makan di lesehan gitu guys Oke kita buka dokumen Pak Mali Pak Mali Pak Mali, Bu Mali Dan Pak Mali, suaminya Bu Mali Oke sudah Jawa Tengah, Indonesia Oh ini kayaknya Jawa ya Kemarin yang pocong tuh Sunda guys Seorang gadis Seorang gadis yang membutuhkan uang cepat untuk biar rumah Sakit ayahnya Oh ayahnya sakit guys Disedih ya Oke Lanjut Bahwa ia mendapatkan warisan besar dari kakeknya Oh Jadi seorang gadis ini dapat warisan besar guys Dari kakeknya yang meninggal Oh meninggal juga Udah lah ya Jangan nangis-nangis lah Kakeknya meninggal beberapa bulan yang lalu Terdesak Yang memutuskan untuk pergi ke rumah kakek Dan mengambil barang-barang yang bisa ia gadai guys Oh jadi kita misinya tuh Untuk menggadai barang-barang di si kakeknya ya Hmm Kalau gua pikir-pikir Ini cucunya tuh cucu kan Seorang gadis ini cucu ya Kurang Kurang ajar ya Sebarang-barang kakeknya mau dijual ini Oke Ia tidak tahu bahwa ada misteri dibalik harta kekayaan yang dimiliki seorang kakek Oh berarti si kakeknya tuh punya harta karun guys Kita cari harta karun lagi ya Oke lanjut Rumah sakit guys Jumat 27 Januari 2012 Hmm Oke Ketri Sudahlah Bapak tidak perlu dioperasi Kenapa pak? Saya jawab ya Hah gua jawab guys Gapapa pak Tenang aja pak Kita gadaihkan rumah kakek aja ya Hahaha Barang-barang kakek maksudnya Saya juga ikhlas pak Tuh kan udahlah Hmm Betul Gua daming ya Gua daming ya Udah Bapak akhirnya mau dioperasi Sekarang waktunya saya yang cari uang Ada surat larisan dari kakek Kayaknya saya bisa dapat uang Tapi menggadakan bareng-bareng dari sana Bapak bilang saya gak boleh pergi ke rumah kakek Tapi ini satu-satunya cara Sudah Oke Sudah mulai guys Oh kita ada di rumah sakit Hmm Cukup Bagus juga ya Tapi Kok ada Kayak ada blur-blur gitu Kenapa ya Oke ini kasur Kayaknya ini Tipe Tipe apa ya Tipe ting Bukan ya Maksudnya tuh Ini tipe bukan VIP ya Kamar rumah sakitnya tuh Soalnya ada kamar banyak guys Eh ada kamar banyak Ada ranjangnya banyak Ada empat ya Ini Tirei Apakah ada orang Kita lihat Ada pasien di dalam Saya gak boleh ganggu dia Oh iya Gimana si Ryu ya Eh Ryu lagi Si Putri Namanya Putri ini kan Oke Selimut Selimut Lihat Selimutnya terlalu tipis Iya WCnya gak bisa dibuka guys Jadi nanti Mungkin pasiennya Berak Di kasur Berak Tipis di kasur ya Soalnya WCnya gak bisa dibuka Coba kesini WC juga Tapi gak bisa dibuka guys Berarti fix ya Beraknya nanti di kasur Dan tipisnya di kasur ya Oh ini kayaknya barang-barangnya nih guys Oke lihat dulu Buka harian ibu Selalu saja dibawa oleh bapak kemana-mana Oh ini buka harian si ibu Namanya ambar karsono guys Dia lahir Oh bisa dibuka Oke nice Eh 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 Oke 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 Buka dulu pelan-pelan Ryu Nah Oke kalian bisa baca gak sih? Bisa lah ya Nanti gua perjelas aja ya Eee Kita baca pelan-pelan ya Dua ribu Eh dua ribu lagi Dua ribu Eh dua puluh ribu Eh dua puluh ribu lagi Aduh Kacau kan Ini saking Senengnya gua main pamali ya Dua puluh Febuari 1.1990 ya Aku tahu nasibku akan sama seperti ibu Aku tahu akhir dari segala penderitaan ini adalah kematian Menjalanin ini buatku tahu betapa sulitnya hidup ibu selama Sepuluh tahun yang dulu Gua setel musik sedih dulu ya Musik Nah kayak gini cocok Bapak kuotengnya sekali dengan ibu dan aku Ini siapa yang ingin nulis ya? Oh ibunya ya Ini semua karena kerakusan Bapak Bapak ingin kayak tidak mau miskin Sama saya juga gak mau miskin ya Lagi seperti dulu Oh dulunya mungkin miskin ya Tapi sekarang gak miskin guys Tetapi apa itu semua lebih berarti daripada ibu dan aku Aku Ini ada suara subscriber Yang subscribe guys Maaf ya Kalo masuk ya Ternyata gua gak masukin efek itu kok Betapa teganya Bapak Tega Tega Sekali Pernah dua kali ya teganya Oke Kayaknya sudah Abis guys Oke Abis Ini foto Kita periksa Ini kayaknya ibunya ya Ambar ya Sama putri kayaknya ya Oke Cukup-cukup seram ya namanya Ini apa? Oh surat wasiat Saya bertahan tangan di bawah ini Karsono Oh ini kayaknya kakeknya guys Sebagai kakek kandung Dengan sadar tanpa paksaan Membuat penyataan surat wasiat warisan Agar apabila saya sudah tiada Maka rumah saya Tepati berikut seru isinya Berserta harta kekayaannya Di dalam kepada satu-satunya keturunan saya Bukan gua ya Yang terkasih dan sayang Setiap waktu ada dalam pikiran sejenak kelahirannya Nama Putri Dewi Koncoro Jadi si putri namanya Putri Dewi Koncoro ya Ini gua sorry ya tadi kurang jelas ya Demikian surat penyataan ini Oke udah Jadi si putri tuh dapet warisan guys ternyata ya Oke ini Oh ada KTP Oh ini KTP apa-apanya guys Ya Seperti itu ya Hahaha Ini gak ada apa-apa lagi Kita coba keluar aja Oh disini ada pilihan dua Bagi ke rumah kakek Tinggalkan ayah Mungkin itu tinggalkan ayah ending ya Ending pertama Yaudah kita coba aja ending yang pertama dulu ya Gapapa guys Kita sambil ikutin sambil apa ya Sambil ending lah dapetin ya Tinggalkan ayah Gapapa lah kita Sekali kali jadi anak durhaka gitu ya Hahaha Wah Wah parah nih si putri nih Durhaka ini guys Oke Gua dapet Ini guys ending ya Pasti ini dapet ending ya Melanjutkan kehidupan tanpa bapak Putri memutuskan untuk menjalani hidupnya Tanpa lagi memikinkan tentang keluarga Meskipun artinya harus meninggalkan bapak yang sedang sakit Wah ini Anak durhaka banget guys Ini pasti ke neraka ya Kalian jangan tiruin ya Ya pikir dia sudah Cukup berkoban untuknya Belum lagi biaya pengobatan yang melambung tinggi Terlalu membebani Membuatnya lelah sampai frustrasi Hidup hanya satu kali Dan putri memilih untuk meniakkan semua penderitanya Walaupun harus dicap egois kali ini Oh jadi dia melanjutkan kehidupan tanpa bapak Jadi bapaknya ditinggalin Ini anak durhaka ya Oke Oke guys kita langsung pergi ke rumah kakek aja ya Soalnya kan tadi udah tinggalkan ayah dapat ending Kita pergi ke rumah kakek Oke Rumah Oh rumah sakit Ada dua ya berarti ya Oh naik mobil Keren ya Wow Jadi mungkin misinya ini kita harus menggadaikan barang-barang kakek ya Seperti di awal tadi gue cerita Pintu mobil Oke bisa dibuka Oke bisa Mobil Ayo Pergi ke pengadaian Keluar dari sini Kayaknya ini ending juga ya keluar dari sini Apa kita langsung ending aja atau enggak Nanti aja lah ya Nanti aja lah ya Udah tau itu pasti ending guys Tadi kan udah ending nanti kalian Siapa yang ketawa guys Siapa yang ketawa guys Tuhan Oke kita punya kunci pintu belakang rumah dan depan rumah Oh ini misinya guys Ini misinya yang harus dikerjakan Pergi ke rumah kakek Pergi ke rumah kakek Oke udah Ambil barang-barang meraga semakin mungkin Pergi ke toko gadai sebelum tutup Gadai barang meraga untuk biar pengobatan bapak Oke Kayaknya kita Ada Oh ini apa ya Ini tas ya Tas ya Tas Masih kosong harus cari barang lagi Oh ini candle Lilin guys Oke Kok gelap gini ya Kok gelap ya guys ya Wow Merinding kok Merinding kok Sumpah kok Merinding Merinding koe ya Koe itu kamu ya Salah ya Ini Patung lihat Patungnya bentuk anak-anak Oh ini si Tuyo dan Bayo ya Patung Saya gak suka Kalau dia begak sendiri Seleranya menarik Kita gak usah lah ya Kita gak usah aja dulu guys Kita Ikutin misi dulu ya Kita jangan sompra-sompra dulu Kita lupain aja ending-ending yang Yang lainnya ya Tapi yang tadi sih Yaudah lah Gak apa-apa ya Oke Koran 2012 Kiamat Lampar yang membuat Bunuhnya panik Oh iya ya Waktu itu nih guys Apa ini Oh Oh kamera Oke kamera Lumayan guys Kita kan disuruh cari barang-barang Untuk dijual ya Yaudah kita langsung aja Masuk ke rumah ya guys ya Kita langsung aja masuk ke rumah Jadi Untuk part ini Kalian kalau mau Dapetin ending-ending Mungkin gak ada ya guys Tapi gue bakal explore aja Gue pengen tahu Ada apa aja sih Di rumah si kakek ini gitu ya Di game ini ya Oke Rumahnya cukup besar Oke Oh udah patung Bisa diambil Lihat Patung perpondaran Oke Maka baju tradisional Oke Oh bisa pindahkan guys Lihat Oke Siapa itu Halo Halo Kayaknya ini buka sendiri ya Padahal gue gak buka loh Ini Oke gak apa-apa Oh ini bisa kayaknya Nyalakan Selamat sore Saudara pendengar Ayah Telah terjadi pembunuhan Gue kira udah Cuma segitu dong Seorang bapak dilaporkan Membunuh anak Kandungnya sendiri Polisi menduga Bahwa motif pembunuhan Adalah untuk dijadikan Tumba Oh Masyarakat sekitar Jadi gaisang bapak Mengikuti sebuah ajaran sekte Yang dapat membuatnya Kayak mendadak Kini Ia tengah menjalani Proses investigasi lanjutan Di kantor polisi setempat Saudara Kelewat guys ya Yaudah gak apa-apa Yang pasti itu Berita tentang Oh bisa diambil itu Oh guru Gue gak nyadal loh itu Langsung aja ambil ya Oh banyak piala guys Bisa dijual kan piala Gak bisa Lampu Oh lampunya tidak menyala Ya untung Kita udah punya ini ya Udah punya lilin guys Pokoknya intinya Gue hari ini Gue bakal jalanin isi dulu ya guys ya Dan sorry banget Kalau misalkan agak lama durasinya Dan kalian juga pasti penasaran kan Apalagi kalian yang Misalkan gak main game ini Kalian pengen tau lah Tuyuh yang suka mencuri Kutukan Magis ya Oke Magis Magis Dunia mistrik dan gaib Cara paling ampun untuk mendapatkan kekayaan Bisa dibuka? Gak bisa Oke TV Sepertinya sudah lama Oh padahal ini bisa dijual loh TV ini Biarpun ini udah jadul Tapi bisa dijual kayaknya ini Oke foto Usia muda Oh ini Mamahnya guys Ternyata Kok ada suara apa ini? Kayak ada suara bersih-bersih ya Buku telepon? Oh bisa telepon lagi guys Oke Lola mengurus kebun sendiri Cari bantuan Oke Telepon bisa dipake? Gak bisa guys Berarti ini Cuman Berarti itu cuman Buku telepon doang biasa ya Ini foto-fotonya gue gak akan liat-liatin Oke Intinya gue harus Ngambil ini ya Ngambil barang-barang Oh ini foto-foto Oke Dan ini Siapa ini? Serem juga ini Ini serem juga ya Anak-anak Tambar Oke Berarti mamahnya ya Apun foto udah gak usah Dibuka Oke Oh ini kayaknya pedang nih Bisa dibuka gak? Eh bisa diambil Pedang Oh iya bisa guys Oke ambil Sepertinya ada suara-suara Aneh guys Tapi yaudahlah Kita cuekan aja Kita anggap aja tidak ada apa-apa ya Oke Kita anggap gak ada apa-apa Oke Ini rumahnya luas juga loh guys Aquarium Kakek dulu suku Oh Tapi udah gak ada ya Aquariumnya ya Eh maksudnya ikannya gak ada ya Aquariumnya ya Oke gue agak bingung guys Ini harus kemana gue ya Oh ada patung-patung Kayaknya patung tuyo itu ya Oh bisa dibuka Oh WC Aduh aduh nyangkut dah WC-nya serem ya Apa ini? Oh ada silet guys Jangan-jangan Ini apa? Gunting Oh ada gunting juga Mungkin itu Buat nanti aja ya Kita cari ending-ending ya guys ya Kali ini gue gak akan cari ending-ending Eee Kita gameplay aja Saya benerasi 2 misi ya Mudah-mudahan dapat Dapat ending-nya Sepatu gak bisa Apa ini? Obeng Oke Oh bisa diambil guys Obeng bisa kuci Oh ya udah kita ambil dulu lah ya Eh Oke Sapu Sapu lidi Tadi kayak ada yang bersih-bersih di luar guys Tapi udah Udah disimpen lagi nih ya Oke Oh ini dapur Oh Wow Wow Amaging guys Ini luas banget loh Oh Oh my god Oh ada anjunan Wah keren banget ini ya Buat developer Pamali Udah peningkatan ya Ini rumahnya gede banget loh Ini kalo gue kesana terus ada apa ya? Kita coba aja ya Tapi ngomong-ngomong ini kenapa gue ngeblur ya? Kenapa ini ngeblur? Kenapa ini ngeblur ya? Apa gara-gara sinar matahari kah? Atau gimana? Kita coba ya guys Kita kesana ya Bisa gak sih mentok sampe mana ini ya? Eh bentar Apa ini? Loh 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 Ya 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 Kita dimana ini guys? Ya ampun siapa itu? Ih udah pocong Wih gila merinding sumpah gue Lihat merinding guys Lihat Bulu ketek Bulu ketek Bulu ketek gue juga berini guys Oh kita dapat terjebak di dunia lain Putri beklana terlalu jauh dan sekarang ya terperangkap di dalam dunia yang tidak tahu ada Oh jadi dia masuk ke dunia lain guys Ya pergi kesana dan tidak bisa kembali Sebenarnya itu bukan salah putri Tetapi saya saja ya berjalan terlalu jauh dari tempat yang ia tahu Putri seharusnya tidak melakukan itu Dia tidak seharusnya melakukan tanpa tujuan Karena bisa saja dia hilang Dimana kapan bagaimana dan kenapa dunia itu ada tidak ada yang tahu Putri sekarang harus menunggu orang lain menyelamatkannya atau dia harus tinggal selamanya disana Wow Putri terjebak di dunia lain guys Putri terjebak di TransTV Bukan ya Jadi dia terjebak di dunianya roh-roh itu ya Ya you know lah ya Oke Bisa kesini kah? Buka pintu Oh nggak punya kuncinya Berarti ada sesuatu disitu Kayak ada suara koin kah jatoh atau kunci kah? Congkak? Nggak? Nggak penting ya Nggak bisa dijual Oke Disini ada foto Ini apa ya? Brosur Kita lihat cek guys Karakter Baik Oh wayang ini Karakter wayang Oke Masih belum penting guys Pokoknya gue bakalan Jalanin dulu misinya ya Jalanin misi dulu ya Sorry banget kalau misalkan ini agak lama Ini kita ambil radio Radio Aku denger Hahaha Kalian tau nggak sih lagu itu? Kalian pasti nggak tau lah ya Kalian tuh anak-anak jaman now ya Gue tuh bukan jaman now guys Jaman tua gue ya Oke ini apa? Obat harba? Buang? Oh jangan Kayak ada suara-suara apa loh? Ya udah lah Oh ada kompor Tabung gas, FPG, beras Oke Kayaknya nggak ada yang bisa dijual disini Oke Yah Yah ada piring pecah guys Bukan ya Loh 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 Oh apa ini? Ada yang pecah ini guys Apa ini? Oh jeruk nipis Siapa itu? Dunia lain ya Kayaknya ya Oke ini Kekayaan Allah Kami semua tau pasti bapak ini menggunakan Cara cepat untuk jadi kaya Lihat saja pak Nanti pasti bisa kami buktikan Siapa ini? Sepertinya kalau Bilangnya bapak tuh Kayaknya kak Bapak tuh kayaknya ayah ya guys ya Iya nggak sih? Oh ini foto siapa? Ini siapa ya? Apa mungkin kakek waktu muda? Kayaknya sedih sekali Kok ada foto orang lain disini? Ini ada suara Suara apa ini? Kita udah lantai dua guys Ini Cukup menyeramkan ya Kertas Yaudah ambil lagi Apaan ya kertas tadi ya? Oh peta guys Oke Peta guys Kita dapet peta Ini bisa dijual? Nggak bisa Telepon? Nggak bisa Siapa ini? Siapa? Siapa tuh? Kacamata ibu tebal sekali Iya ya Ini foto-foto ibunya kali ya Oke Ih gila Luas banget loh Ini suatan loh kakeknya tuh Pantesan ya Gucci Gucci bisa gak? Hah? Kok gak bisa diapa-apain ya? Nanti aja Nanti aja ya Kok gue merinding ya kesini ya? Bak mandi kayu Kok ini ada disini ya? Kayaknya ada kegunaannya Ini Ini kok Apa ya? Ada buat mandi guys Terus ada Patung tuyuh juga Dan ada dupa Dan ada bunga ritual Ketan hitam Dan kain kafan guys Ini kain kafan Pasti ada gunanya disimpan sini ya Oke ini kayaknya ruang ritual ya Ini ruang gamelan guys Nah ini ruang gamelan ya Oke Oh bisa dibuka? Ada Perasaan tadi gak bisa loh Di bawah Ada keris Taksir harga Oke Kayaknya sih ini gak terlalu mahal Soalnya saya gak yakin orangnya jaman Gapapalah Kita ambil hata aja Yang penting kita bisa dijual guys Cuma satu Pelit ya Wah ini bisa dibuka ya tak? Oh terkunci Oh kayaknya itu bisa Bisa dibuka ya Oke Lanjut Jujur guys ini luas banget Mungkin durasinya agak panjang ya Maaf banget ya Maaf banget ya Tapi moga-moga kalian terhibur Oke ini Oh ini kamar Kayaknya ini kamar tidur milik ibu Emang dia gak tinggal disini? Si Putri Suka muncul deh aneh-aneh disini Saya gak punya yang gini Kita cobalah ya Cobalah ya Karena siapa sih? Enggak Gue punya kok cemen gini Kok mulai serem ya? Kayak ada suara kaki loh Aduh nyangkut Kayak ada suara kaki jalan guys Kakeknya kah? Kakeknya kan belum meninggal ya? Gimana sih siril? Bingung gue ya Ini bisa gak? Oh bisa guys Oke kita ambil Nice Lukisan Oh bisa dibuka lukisannya Terkunci Wow Wow Banyak Wow anting bisa diambil Nice Wuuu Bisa kain nih gue Cincin pernikahan Biasanya gak bisa Bisa mahal Tapi gak bisa ya Gak bisa dijual gak sih itu? Ya Padahal itu Pasti bisa Ini bros Oke ambil Aduh kenapa ngeblur ya? Lumayan loh ini Bisa buka laci guys Terus Oke Leontin Ambil Maaf ya ibu ya Ini Bantal Gulingnya Mirip-mirip sesuatu ya Tapi bukan kocong sih ya Ini udah Gamelan Sepertinya semacam ruangan menyimpan barang-barang antik Oh iya yang tadi gamelan ya Ntar ntar kok Kok jadi ada musiknya guys? Kayaknya disini loh Sumpah dah merinding gue Merinding guys Sumpah dah Udah udah kita Pagi lagi Lumayan lah ada musiknya ya guys ya Lilin Oke Lilin Ya tau Lilin gue juga itu ya Ada yang Ada yang gitu guys Siapa sih? Kamu ya? Aku Kamu ya? Hah? Jangan kayak gitu Kaget tau gak? Kaget Sumpah dah Kita belum ngambilin barang di bawah ya guys ya Kita ambilin dulu barang di bawah Yang bisa diambil lagi apa sih? Oke Oh ini Waktu kecil kali ya Wah Ada kertas Ih Kayaknya Ini tempat ritual Reka Ali-ali Dulung Apaan tuh ya? Kayaknya ini map guys Ini map ya Oke kita udah dapet tiga ternyata ya Ih Saya harus pergi dulu Jangan lupa untuk mengurusi T T T Tuyo ya Tuyo dan bayul E Oke Oh ini radio kita ambil Oh gak apa Cerutu Oke ambil aja Bisa dibuka kah? Oh bisa Bisa dibuka loh ini Ternyata Oke gak ada apa-apa Ternyata 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 Ada orang guys Gue gak tau juga sih Udah lah Yang penting Kalian lihat gak sih? Tadi kayak ada bayangan siapa guys? Jumpscare ya Jumpscare ya Oke kayaknya kita sudah cukup guys Kayaknya kita sudah cukup Kita pergi aja gitu ya Oh bener Belum Pendang Pendang Tampai pendang Ini kok semakin serem ya Udah sore gini ya Kayaknya ada suara-suara apa loh Aduh kok merinding ya Loh Emang tadi ditutup ya? Gue baru nyadal loh Oh my god Suara apa tuh? Oke Kayaknya saya Pegilu ya Kayaknya saya mau gak adain uang ya Eh gak adain barang kakek ya Oke kayak Kabur guys Ah Kabur Loh 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 Kok patuhnya jadi kayak gini maliknya? Aduh aduh serem 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 Kabur 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 Gak bener guys Gak bener kabur 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 Oke Kita pergi pengadaian ya Oh tempat pengadaian Wuh Ada tiga tempat loh ternyata ini Oke Oh Kemas gadai Bunga paling ringan Tanpa biaya Admin Tanpa potongan Bunga awa Elektronik Elektronik Barang antik Batu mulia Gak ada batu Gue Emas dan perhiasan Oke Emas Dan Hiasan ya Bisa digadaian ya ternyata gue ya Oke Masuk Ini Keren juga ya Ada tiga tempat loh guys Counter Apa ini? Nota Periksa Wow Putri Dewi Kuncoro Keterangan Oke Oh kita udah ngadein guys 45 juta Wow Amaging banget ya Oke Moga-moga kita bisa Biaya orang tua kita ya Bapaknya ya Kayaknya cukup gede ini Counter Pegawai yang melayani saya sudah masuk ke gudang Oh kayaknya udah lagi siap-siap barangin ya Kayaknya kita Kayaknya ke rumah sakit lagi kah Tinggalkan pengandaian ya Hah Belum cukup? Emang masih ada ya? Halo 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 ya Oh Dia nelfon guys Ya benar 45 juta gak cukup guys Pembayaran pengobatan Bapak Sebenernya saya tidak sanggup lagi bayar Bu Loh 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 Putri Kenapa kamu gitu? Wah Kita dapet Ending lagi guys Harus bekerja lebih keras Loh 45 juta gak cukup ya Buat biaya rumah sakit Bapaknya ya Tapi gak usah kayak gitu juga Putri Kamu kan bisa Jual diri gitu ya Gak gak Sorry sorry guys Saya bercanda ya Oke Putri Memang Berhasil membawa barang-barang ke Pengadaian Tetapi barang yang ia bawa Tidak cukup banyak Dan berharga sampai uang Yang tidak dapatkan cukup untuk Pengobatan ayah Tidak sanggup lagi Ayah membayar pengobatan Putri Mutusan untuk Buat ayahnya pulang saja Kedala finansial Sudah membuatnya lelah Sampai ingin menyerah Putri menyerahkan asib sang ayah kepada takdir Wah ini Putri Anak duha laka lagi guys Tadi udah ninggalin Terus sekarang ini Dia pergi gitu ya Eee Lepas tangan gitu ya Jika sudah seharusnya Beliau pergi Putri Masaya sudah melakukan Apapun yang bisa Untuk sang ayah Padahal ada mabuk yang sekarang Mengikuti Putri Yang dibuatkan tuh Oh Jadi Dari tadi tuh Si Putri diikutin sama Waaaah Sama Tuyo ya Kayaknya ya Oke Oke guys Sampai disini aja Video part satunya Pamali The Little Devil ya Di channel gue Are you here? Dan gue sekarang Baru mendapatkan Tiga ending ya Tiga ending Sebenernya udah ada empat ya Yang mobile itu Tapi Next lah ya Next gue bikin Videonya Yang Bakalan kita cari endingnya Dan yang sekarang tuh Gue Udah menyelesaikan misinya Dan ya Kita dapet ending Seperti ini lah guys ya Oke gitu aja guys Eee Kalau kalian suka Kalian terhibur Semoga kalian terhibur lah ya Jangan lupa Kalian like sebanyak-banyaknya ya guys ya Dan Ya bantu share lah Bantu buat gue Sampai 15.000 subscriber Nanti gue ada giveaway Oke Itu aja Nanti kita ketemu lagi di Pamali part kedua Bye 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 Jangan kayak si putri ya guys ya Anak Durha Kak Oke Bye bye Here we go Here we go Bye bye